Hai dua orang kemarin suratnya sudah sudah masuk semua ya Mas ya Halo sudah didampingi sama Mas Eko Oke ini hentinya siapa yang yang lompat-lompat ini 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 pas empat orang ya ini kalian berempat ini posisi kalian ada dimana ini posisi ada dimana mungkin yang rame dimatiin dulu aja suaranya kita ngomongnya nggak itu nggak dengar kita oke 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 ini ini oke intinya gimana setelah kalian ada didampingin nggak sama PP3MI di Surabaya belum kesana misalnya tadi malam itu dipimpin suruh hari ini sih surat ini pengajuan suaranya mental suaranya jadi speaker oke gimana ini kemarin kan disuruh Pak Eko itu suruh misi data pengajuan untuk pengaduan itu terus ini kami belum berangkat kesana nunggu berkas belum dikirim-kirim sama itu nya berkas apa aja yang dibutuhkan sama Mas Eko kakak KTP sama kakak KTP paspor berkas yang disana itu kakak buku nikah, aktor, jasa lho lho semuanya ada disana oho kemarin kan waktu mau pulang itu katanya udah nanti tak pakai atin aja lho kalau nggak ada itu maksudnya nggak bisa diproses gitu cuma kakak yang kurang tapi fotonya punya, fotonya udah dipirin tapi kami disini tuh nunggu berkasnya itu nanti kalau takutnya kalau disalah pergunakan dari PT nya iya itu penting sekali tuh nggak ada jawabannya gitu nggak ada kemarin kak WA karena masih dikemas gitu tahu nggak kemarin saya sudah teleponan sama penipu itu Mas tahu yang di live di tiktok itu kan betul tahu iya itu udah tak share udah tak share ke facebook juga kok oke saya nggak punya tiktok nih mungkin temen-temen waktu saya live di live in itu menurut kalian seperti itu kan promosinya iya iya seperti itu iya itu dari omongannya dari awal juga seperti itu Mas persis iya ini iya itu selalu menyambungkan diri bahwa iya itu direktur PT punya sendiri terus pekerjaan job juga samalah kayak yang Miss tanyakan yang diceritakan Pak Ton itu dan ingat itu kalian simpen rekaman itu kalian simpen itu sebagai bukti bahwa kalian ditipu dengan cara yang sama mangsa berbeda tetapi dengan cara yang sama bener nggak bener iya itu nah itu sebagai bukti kalau kalian ke polisi ya seperti ini caranya karena itu saya memang sengaja untuk menjebak dia saya ingin tahu bagaimana caranya dia ngomong sama kalian sama ya sama seperti itu sampai saat ini sih belum sampai saat ini sih belum ada kabar cuma pas kemarin habis miss telpon itu dia ngancam salah satu dari kita katanya mau di nuntut balik gitu cuma nggak bisa lah dia kan yang legal mau nuntut balik ada buktinya nggak kalau dia nuntut? mau menuntut balik itu ada nggak? kata-kata kata-kata mengancam itu oh dicat itu dicat dicat yang itu jatat andu itu loh iya ada nggak buktinya itu sebagai bukti loh di screenshot loh di screenshot yang nggak pikir itu gini dia mau menuntut balik itu atas dasar apa itu dia ngancam kita nggak punya salah kan gitu cuma ngancam aja lah dia dia minta inilah suruh kita itu diem nunggu biar diprosesin dia lagi mau diperbankan tapi nggak bisa sudah tahu kan sekarang masuk masuk Hongkong sulit yang tiga orang yang tiga orang mau diperangkatin lagi iya yang satunya mau diproses mau di halo mas Eko halo mas Eko ya bu itu gimana mas dia menahan kakak KTP mereka ijazah mereka di PT tersebut memang nggak bisa didatangi ya ini kan saya nunggu satu nih hingga tiga kan empat kan itu empat orang kurang satu nih kurang satu siapa kok yang belum melapor nih mas Eko mas ini siapa yang belum melapor tapi belum belum ini belum saya lagi kayaknya omnya nih ini pak aku kan bukti transfer itu kan cuma 10 juta yang lainnya kan cash kita nggak dikasih nota atau apa kan nggak dikasih jadi yang buat bukti yang 10 juta itu kurang yang transfer itu yang lain cash jadi gini Bu Yuni siap ini kan teman-teman ini kan asalnya kan dari Lampung ya dari Lampung dari Bemah kan dari Madira Bangkalan kan orang itu iya 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 jadi kami koordinasi dengan teman-teman yang ada di Lampung gitu kalau butuh penampingan untuk pelaporan ke kepolisian nanti mungkin akan dibantu gitu sama teman-teman di B3 Lampung gitu sebenarnya kan asalnya kan dari Lampung teman-teman kalau ke border kan kejauhan betul betul seperti itu tapi saat ini posisi lagi di Jawa Tengah ya yang Jawa Tengah nanti saya koordinasi dengan teman-teman di B3 Jawa Tengah itu pengaturan seperti ini nanti bagaimana gitu kan sebentar posisi yang ada di Jawa Tengah itu berapa orang sih 1 orang 3 orang 1 orang dari Lampung masih di Jawa Tengah masih di tempat saya Mas Eko mereka bertiga masih posisi ada di Jawa Tengah kemarin saya tanya itu di Lampung apa di daerah asal gitu di Lampung gitu kemarin WhatsAppnya begitu posisi kalian bertiga ini dimana sekarang dimana saya sekarang yang tanya gitu di Jawa Tengah sekarang di Jawa Tengah belum berani pulang mereka belum dikirim mereka posisi semuanya di Jawa Tengah Mas Eko ya nanti bisa share loh kan Jawa Tengah terus ini yang saya tanyakan karena PT-nya menahan data mereka itu gimana Mas Eko selain TPPO ini kan saya telpon sesuai itu kan ada yang angkat ini nomornya gak bisa dihubungnya makanya saya coba teman-teman yang ada di Malang untuk peratuan yang belok ini ngajak ke lokasi kan gitu kemarin juga saya ada koordinasi sama teman-teman di Polda Satip gitu yang di Intel itu siap pengatuan dari Pak BMI tolong untuk peratuannya saya bilang gitu untuk kita lanjutin kemarin itu Bu Yumi oke siap-siap tapi belum ada respon dari Polda ya Pak nanti kalau ada update perkembangan teman-teman akan meng-info gitu oke ini kan kalau saya baca ini kan ini kan kayaknya teman-teman ini kan apa di ini ya kayaknya ditipu dengan keluar kerja dengan modus penempatan keluarga betul betul jadi intinya adalah kita harus bersabar dulu karena mereka nggak ada yang berani pulang nih Pak ke tempat asal karena posisi mereka sudah mengambilkan uang selama 65 juta ini saya masih koordinasi dengan teman-teman di Lampung sama nanti di Semarang gitu karena saya mau koordinasi dengan teman-teman di Semarang gitu nanti bagaimana arahnya dari teman-teman di Semarang gitu ke ketiga oke siap kalau yang Bangkalan kalau yang di Madura kan sudah di Bangkalan ya ada di Bangkalan ya Mas ya halo iya Bangkalan Grupar tadi oke posisi masih di Bangkalan nggak dia posisi ada di mana posisinya di Bangkalan dia oh posisi ada di Bangkalan iya oke nanti kami sampekan dengan teman-teman yang di Bangkalan tubuh ini nanti kalau butuh proses ini kan penipuan ini kalau mau apa namanya laporkan nanti bisa kan ditampingi sama teman-teman yang ada di Pemekasan nanti di Bebat untuk penampingan 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 yang ada di polkas atau polsnya gitu gitu oke ini ini mahani izin mau bicara ini tolong diimping ya ini kawan-kawan ini saya juga belum pernah tetap cimpung di soal beginian belum tahu dulu gimana masih bisa kenal Pak Tony awalnya di di dijemput dari rumah jadi waktu berangkat itu dijemput datengin di rumah mas yang dari Madura mungkin dimatiin dulu karena sama masih rumah itu rumah yang di Madura matiin dulu sebentar atau di silent dulu dengar gak mas itu langsung sama yang percaya begitu saja terus terang saya belum pernah keluar negeri terus kabar-kabar itu belum pernah belum pernah ngerti karena dia mengatakan itu coba mengganti coba mengganti seperti apa prosesnya cepat gitu coba ganti di Makau katanya Mas Eko mungkin mungkin kalian kirimkan video saya yang dek tiktok itu ke Mas Eko jadi modusnya sama seperti itu kan iya sama persis itu dari awal jadi Mas Eko sebentar mungkin saya jelaskan sedikit jadi setelah mereka ngomong sama saya sebenarnya saya sendiri telepon yang namanya Pak Tony itu dan kebetulan saya rekam jadi secara langsung mereka ngerikutnya itu dengan kata-kata yang sangat manis sekali bahkan ada perempuan Indonesia yang menampung mereka di Hongkong sana jadi nyonya nyonya baru di Hongkong sana itu juga salah satu sendikat yang connect dengan di Indonesia itu pengakuan dari Pak Tony sendiri dan dia dimatikan telepon saya saat saya bilang bahwa karena sebenarnya saya sudah menanyakan itu ke Pak Sestama jadi kartu namanya itu saya kirimkan ke Pak Sestama langsung dan Pak Sestama mengatakan bahwa PT tersebut adalah ilegal kenapa saya bisa menghubungi jendengan karena saya sudah konfirmasi sama Pak Sestama bahwa PT tersebut tidak benar jadi belum ada yang datang ke PT itu atau segedar menanyakan identitas mereka seperti apa itu belum ada ini masih diselusuri seperti itu siap siap kalau menurut saya itu cuma calok calok baru Pak masalahnya yang tak lihat itu selama di rumahnya semua data semua bekas-bekas itu buatan sendiri gitu loh entah itu bener atau enggak kita enggak tahu untuk hal yang seperti itu entah itu surat izin dari mana kan kita enggak tahu yang buat kekuatan dia biar kita percaya kalau itu PT resmi lah ya cuma setahu saya sih ada sih khusus anaknya yang suka mengedit entah itu dari keberanakan kita dari tiket dari apa itu serba di edit gitu loh Pak terus tak lihat dari pengalaman dia juga kayak ini apa ambil dari ilmu orang di sosial media jadi kayak info kayak apa itu serba ambil dari sosial media kalau saya lihat di tahun batuan dari teman-teman tubuh ini itu tidak ditaftar di PT KMI betul itu PT emang ada tapi PT itu bukan memperkerjakan PMnya apa-apa enggak itu PT kayak kayak kontraktor proyek terus kayak seperti itu tapi tabernya emang banyak di Lampung di Jaya Tengah Jaya Timur ada itu Mas Sofik ini kalau ini kita buat grup ini seperti ini kan kalau info apa-apa nanti disampaikan aja di grup itu mas mirip apa ya saya kan biar ingat ini saya kan kata banyak itu yang pengadu saya ini kan enak ini ada apa-apa yang di sini gitu tapi kayaknya mangsanya banyak sih Mas Eko tapi mereka belum speak up karena kan kita tidak tidak publikasi di media sosial jadi sebenarnya karena mungkin kalian sebenarnya harus taruh Facebook juga di Youtube juga ya Mas ya mungkin dicari orang ini gitu aja mungkin mungkin Facebook itu ya juga iya kalau enggak kalian kan kalian sebagai korbannya ada orang lain yang tertipu oleh orang ini jadi kalian ngumpul di grup gitu loh paham gak mas jadi kalian harus nyari orang-orang tertipu biar lebih cepat lagi yang tertipu ya temannya Madula yang udah kerja yang posisi nih Madula sih Adam itu dia menurut saya itu cuma itu dia memberangkatkan cuma dua orang itu yang berhasil pas diberangkatkan itu kan katanya pas free visa kan di itu di Hongkong sampai sekarang Hongkong free visa Mas sampai sekarang Hongkong free visa menjadi masalah besar tidak bisa masuk Hongkong karena satu ada pencopetan kemarin bisa turis ke Hongkong jadi copet yang kedua orang Indonesia menjadi perampok yang ketiga tanggal 14 kemarin itu orang Indonesia menyimpan sabu-sabu lebih dari satu kilo karena sekarang karena itu ya dari itulah makanya sulit dan gitu betul jadi kalau memberangkatkan banyak orang itu cuma apa omongan dia cuma ngarang gitu loh mis ya gak mungkin yang belum pernah dia itu cuma buat meyakinkan calon organ itu loh bahwa anak dia itu udah banyak di luar entah yang di Australia di Jerman di Amerika pun dari awal dia bilang gitu kalau dia udah banyak memberangkatkan orang ke luar negeri tapi kenyataan gak ada oke intinya 2 orang itu 2 orang Madura itu intinya adalah penipuan itu aja ya jadi soal omongan yang menjadikan kayak gitu itu cuma akal-akal lantian makanya aku denger pembicaraan Miss Yuni sama Bapak tahun itu kan berhasil ini dia udah kelancing dia ngomong seperti pertama kali kita di jansikan dari kronologi pertama emang gak itu ngomongannya selalu manis selalu ini ya pasti mengaku bahwa dia itu direktur dia yang punya PT sendiri persis itu padahal yang direktur beneran itu gak akan ngaku mas karena jadi inilah bedanya direktur asli sama palsu intinya gini aja kalian kalau ada yang lainnya tertipu langsung lapor sama Mas Eko bagaimana tindak lanjutnya dan juga Mas Eko sudah lapor sama Polda bagaimana tindak lanjutnya juga kita lihat aja seperti apa dan bagaimana bener gak Mas Eko iya siap butuh pimpinannya Mas Eko karena ini sangat mengerikan sekali karena ini terjadi di Malang ya Jawa Timur ya dan korbannya itu sampai sejauh itu itu berarti kan memang kekuatan media sosial ya sementara kita sendiri BP3MI Surabaya aja gencar bermedia sosial pun tidak bisa mencakup semua masyarakat gitu loh Mas Eko ini kan orang ini hebat gitu loh bisa kemana-mana makanya ini akan menjadi sumber malapetaka bagi masyarakat Indonesia apalagi per kepala 65 juta gitu loh jadi semoga Polda juga cepat cepat bertindak sih menurut pendapat saya mungkin itu aja untuk sementara ini laporannya sama ini juga nanti saya koordinari dengan teman-teman yang ada di Semarang sama yang ada di Lampung nanti dan mungkin dikondisikan ya kerjanya kan Lampung mungkin dikondisikan ya Mas Eko ya karena mereka posisi di Semarang di Jawa Tengah sekarang ini nunggu di sini aja dulu ya Mas Eko tanya Mas Eko bagaimana Mas Eko maunya mereka nunggu di Semarang dulu karena mereka untuk sementara ini belum berani pulang Mas karena mereka menghabiskan uang 65 juta pulang dengan tangan kosong mereka otomatis malu betul kami kira kan itu tadi Lampung gitu bukan mereka semuanya ngumpul di situ kenapa karena salah satu dari keluarga mereka itu telepon saya dan sangat khawatir keadaan dia makanya mereka sebenarnya ngumpul ada di situ gitu-gitu oke nanti saya coba komunikasi dengan teman-teman yang ada di Lampung siap siap untuk sementara itu aja laporan saya Mas Eko terima kasih terima kasih oke Assalamualaikum oke teman-teman betapa sulitnya untuk 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 mencari sesuatu keadilan karena itu jangan sampai jangan pernah tertipu ya jadi saya saya tidak menginginkan kalian ya tertipu dan tertipu lagi 65 juta satu orang itu sangat mengenaskan sekali ya tapi seperti apa dan bagaimananya kenapa info-info yang saya berikan itu tidak bisa masuk ke ke dalam saya saya sangat kecewa sekali karena memang ternyata saudara-saudara kita itu lebih mudah percaya dengan sendikat dengan informasi yang kita berikan jadi mau tidak mau suka tidak suka saat kejadian itu sudah terjadi kita akan menyesal di belakang tapi apa artinya sebuah penyesalan karena uang tidak mungkin kembali aku cik matuk ini lagi lagi telpon dikasih durasi mis biar kelihatan bagian yang lainnya oke siap jadi itulah yang terjadi jadi saya sangat ngeri bener ngeri sekali mbak Ani bagaimana dan sedang apa saya itu sampai tidak tahu harus bagaimana menceritakan ini semua pada kalian agar kalian lebih berhati-hati lagi lebih mawas diri lagi lebih ngerti lagi bahwa semuanya itu siapa itu mbak Suyatini kenapa mbak Suyatini ada apa ini saya kok gak beca komennya ya kalau tahu pengiriman uang nama atas nama siapa mis soalnya aku juga kena tipu soalnya waktu itu belum lihat live-nya mis uni oke telepon saya saja mbak Suyati kalau memang ada keperluan tapi untuk saat ini itu saja sementara ya teman-teman update-an kita nanti saya akan infokan lagi saya lagi meminta menghubungi Pak Lutfi Polda Jawa Timur ya tapi belum ada jawaban kita lihat saja seperti apa perkembangannya dan berharap bahwa semuanya akan baik-baik saja kurang lebihnya saya minta maaf untuk hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih bye-bye selamat menikmati